Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, seluruh keturunannya pun ikut menjadi berdosa. Dan dosa itu bukannya semakin sedikit, tetapi justru semakin banyak. Semakin banyak dan semakin banyak. Allah menjadi sedih melihat hal ini. Bumi semakin dipenuhi dengan manusia berdosa. Tiap hari semakin banyak dosanya. Mereka semakin berbuat jahat. Nah, karena melihat hal ini, Tuhan berfirman di kejadian 6 ayat yang 7, Tuhan berkata, Aku akan menghapuskan manusia yang ku ciptakan itu dari bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Allah memberikan karunia kepada satu orang, siapa dia? Ya, yang mendapatkan karunia adalah Nuh. Kenapa Lao Tse sebut sebagai karunia? Karena Nuh pun harusnya sama. Termasuk orang yang berdosa. Bukan berarti Nuh dipilih Tuhan, Nuh itu tidak berdosa. Nuh sama sebagai manusia yang berdosa. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Nuh mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak laki-laki. Namanya siapa? Yah, Sem, Ham, dan Yahven. Di Alkitab, di kejadian 6 ayat 9, mengatakan bahwa Nuh ini adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Bergaul dengan Allah. Apa artinya ya? Ada yang tahu? Artinya, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang berteman dengan Allah. Nuh adalah sahabat Allah. Sehingga ketika Allah datang kepada Nuh dan berkata kepada Nuh bahwa Allah akan memusnahkan bumi dengan air bah atau banjir yang besar, Nuh percaya kepada perkataan Allah. Walaupun ketika mendengar berita tersebut, Nuh pun kaget. Hah? Manusia mau dihilangkan. Tetapi Nuh percaya kepada Allah. Lalu Allah menyuruh kepada Nuh untuk membuat bah terah dari kayu gofir. Dimana bah terah itu memiliki panjang 300 hasta, memiliki lebar 50 hasta, dan tingginya itu 30 hasta. Lalu Allah juga meminta Nuh untuk membuat atap pada bah terahnya. Dan dipasanglah pintu di tengah-tengahnya. Dan Nuh harus bikin bah terah itu tiga tingkat. Ada tingkat bawah, ada tingkat tengah, dan ada tingkat atas. Nah, setelah mendengarkan perintah Tuhan, Nuh pun memulai membuat bah terahnya. Hari demi hari, Nuh dengan tekun membuat bah terahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, sampai di sini, Lause berpendapat bahwa menjadi seorang Nabi Nuh itu tidak mudah. Nah, kenapa? Karena menjadi Nuh artinya menjadi orang aneh pada saat itu. Maksudnya, Lause kok orang aneh? Nah, anak-anak, siapa yang pernah mengalami salah pakai seragam waktu masuk sekolah? Nah, Lause dulu waktu kecil juga pernah tuh mengalami. Aduh, malunya minta ampun. Waktu masuk sekolah, teman-teman pada kita jadi orang aneh di situ. Nah, kita jadi orang yang aneh, kita merasa malu, dan berbeda saat di sekolah. Hal itulah yang dirasakan oleh Nuh adik-adik. Nuh dilihat sebagai orang yang aneh. Kenapa kamu membuat perahu di tengah-tengah daratan? Gitu kan? Kalau Nuh bikinnya bangunan yang bagus, pasti dipuji orang. Ketika orang melihat, Nuh lagi pukul-pukul kayu, Nuh lagi menggergaji, dan mereka tanya sama Nuh, Hai Nuh, apa yang sedang kamu buat? Nuh menjawab, saya sedang bikin bahtera. Lalu orang itu pasti melihat dengan aneh. Aneh kamu, kenapa di tengah daratan kamu bikin kapal? Nah, itulah yang dirasakan oleh Nuh. Oleh orang sekitar, Nuh dianggap orang yang aneh. Bahkan mungkin bisa dibilang Nuh sebagai orang yang tidak waras. Taat dan mengerjakan apa yang diberitakan Allah. Walaupun kondisi lingkungannya tidak nyaman. Selalu diremehkan orang, selalu diejek orang. Nah, hal ini bisa terjadi karena Nuh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nuh lebih percaya apa yang dikatakan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Coba kalian bayangkan, kalau kita salah pakai seragam, teman kita mengejek sepanjang hari, malunya satu hari. Tetapi Nuh bagaimana? Nuh mengerjakan Bahtera bukan satu-dua hari, bukan satu-dua bulan, tetapi bertahun-tahun. Sangat lama, sampai akhirnya selesai. Nah, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu sangat penting. catat ya adik-adik ya, catat, ini catat. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu sangat penting. Bukan hanya Nuh, tetapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari. Seperti Nuh, ya bari selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan untuk Nuh bisa lakukan. Ingat, apa tadi? Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan seperti Nuh. Nah, adik-adik, setelah Nuh menyelesaikan bahteranya, dengan jangka waktu yang lama, tiba saatnya di mana Nuh dan keluarganya juga harus mengumpulkan sejumlah binatang yang sudah diperintahkan oleh Allah sebelumnya. Ada yang satu pasang, ada yang tujuh pasang. Nah, kira-kira pertanyaan Laose adik-adik, mudah nggak nih? Melakukan hal ini mudah nggak? Nuh harus melakukan ini bisa nggak? Nah, di sini Laose membawa dua jenis hewan. Ada ulat Jerman dan ada jangkrik. Sekarang kita berpura-pura menjadi Nabi Nuh. Coba, ada yang bisa bantu Laose. Nih, mana nih bedanya jantan dan betina di ulat Jerman ini? Bentuknya sama, warnanya sama. Nuh, di mana nih membedakannya? Susah sekali ya. Kita juga mau menyuruh supaya ulat Jerman ini dari sini berpindah ke sebelah sana. Ayo ulat Jerman, kamu berhenti di sebelah sana ya. Ayo ke sebelah sana. Sebelah sana. Kok ke sebelah sana malah? Kesana. Kesana. Hei, kau kesana. Ternyata adik-adik susah juga ya mengatur dua jenis hewan. Nah, adik-adik, apakah karena Nuh hebat bisa melakukan itu? Bukan. Itu semua karena bantuan dan kuasa Tuhan menolong Nuh. Nah, dari sini pun adik-adik kita juga bisa belajar. Di dalam kehidupan kita sehari-haripun, seringkali kita harus mengerjakan hal-hal yang susah. Hal-hal yang terlihat seakan-akan tidak mungkin dan tidak bisa kita selesaikan. Tapi adik-adik harus ingat kisah Nuh. Di mana Nuh harus mengumpulkan hewan-hewan. Kita harus percaya, kalau apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus tetap berusaha. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan membantu kita. Setelah hewan itu masuk ke dalam bahtera, lalu Allah berkata, Masuklah. Ayo, Nuh dan keluarga semua masuk ke dalam bahtera. Tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Empat puluh hari lamanya. Empat puluh malam. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Nah, pada saat banjir itu datang, umur Nuh pada saat itu adalah enam ratus tahun. Dan mereka semua masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah menutup pintu bahtera itu dari belakangmu. Pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, belum ada tanda apa-apa. Orang di luar yang melihat keluarga Nuh ada di dalam, mungkin mereka panggil-panggil ya. Woi, Nuh, ngapain kamu? Ini di luar kering-kering aja, nggak ada apa-apa. Ayo sini cepat main sama kita. Nuh pun di dalam bahtera pun mungkin khawatir. Iya ya, kenapa? Apa yang diomongkan Tuhan kok belum terjadi ya? Kok belum hujan ya? Belum ada air? Nah, tetapi adik-adik, pada hari keempat, lima, enam, tujuh, barulah langit itu mencurahkan air. Ada petir terdengar ketuk, seperti kalau kita dengar hujan gede itu gimana? Petir penyabat, jat! Petir penyabat, dah! Lalu hujan itu dengan deras mulai turun ke muka bumi. Setelah 40 hari, 40 malam, air bah banjir besar itu turun ke atas bumi, mengangkat bahtera Nuh dan terapung tinggi dari daratan. Air naik, 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 naik. Dan air yang naik ini membuat orang-orang di sana panik. Orang itu berusaha mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang naik ke atas rumah, ada yang naik ke atas pohon, ada yang naik ke atas gunung. Tetapi naiknya air ini tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Air ini terus naik. Air ini terus naik. Bahkan orang-orang yang sudah sampai di atas gunung pun dia pun hanyut terbawa oleh air. Bahtera Nuh terombang-ambing dengan hebatnya. Setelah hujan lebat turun, bumi penuh dengan air. Selama 150 hari, hampir lima bulan, Nuh dan keluarganya terombang-ambing di atas air. Hal ini lause yakin pasti hal yang tidak nyaman. Kalau kita terombang-ambing, waktu naik kapal persiar enak ya. Paling lama juga tiga hari atau seminggu. Dan kita sudah tahu kapan kapal persiar itu akan berangkat, kapan kapal persiar itu akan berhenti, kapan saatnya kita naik kapal, kapan saatnya kita turun kapal. Kita tahu. Dan kita justru happy. Kenapa? Di dalam kapal persiar ada mainan, makanan yang enak gitu ya. Tetapi beda dengan Nuh adik-adik. Yang di mana Nuh sendiri tidak tahu kapan perahu ini akan berhenti dan kapan mereka bisa turun kembali ke daratan. Tetapi Nuh dengan tetap sabar dan percaya menantikan janji Tuhan yang akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Nah adik-adik, ini kita garis bawahi lagi. Sikap Nuh ini harus bisa kita contoh. Kita harus tetap sabar dan tetap percaya bahwa bukan hanya hidup Nuh saja yang diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi semua kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan perhatikan. Tuhan pasti akan tolong di mana kita sedang ada kesulitan. Nah akhirnya Bahterah Nuh itu kandas di pergunungan Ararat. Tetapi Nuh belum bisa turun. Nuh masih menunggu. Ia mencoba melepaskan seekor burung gagang. Burung itu dilepaskan oleh Nuh. Burung itu terbang, pergi. Tetapi tidak lama burung itu kembali. Karena tidak ada makanan. Tandanya bumi ini belum kering dari air. Belum ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Beberapa hari kemudian, Nuh melepaskan kembali burung merpati. Nuh terbangkan burung merpati. Tetapi sama. Burung itu pulang lagi. Karena belum ada pohon. Belum ada makanan yang bisa dia makan. Nuh menunggu tujuh hari lagi. Baru dia melepaskan burung merpati itu lagi. Nah, di sore harinya burung itu pulang. Dan ternyata burung merpati itu membawa daun saitun pulang. Artinya bumi sudah mulai kering. Airnya sudah mulai surut. Dan tumbuh-tumbuhan pun sudah mulai tumbuh. Lewat tujuh hari lagi, Nuh kembali melepaskan burung merpati tersebut. Lalu sore hari seperti biasa, Nuh menunggu burung itu untuk kembali. Ditunggu tidak ada. Sampai ke petang hari ternyata burung itu tidak kembali. Artinya sudah ada tempat bersarang. Sudah ada makanan tersedia bagi burung itu. Allah pun berkata, Keluarlah dari bah terat itu. Engkau bersama dengan istrimu, anak-anak dan istri dari anak-anaknya. Dan juga segala binatang yang ada bersama dengan mereka. Dengan sukacita, Nuh keluar bersama seluruh keluarganya dan seluruh binatangnya. Lalu Nuh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan senang dengan persembahanmu. Kemudian Allah yang penuh kasih memperlihatkan suatu tanda. Apa ya? Betul! Pelangi. Sebagai janji kepada Nuh, juga kepada seluruh manusia, bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah atau banjir yang besar. Terima kasih.